Musik Tentunya pada hari ini drama rakam menyambut kota yang kita cintai, kota Jakarta yang ke-493. Kita melaksanakan baktif sosial antara lain donor darah. Donor darah ini dilakukan pada semua ASN yang ada di wilayah Jakarta Timur. Sampai sekarang sudah ada kurang lebih 160 yang mendaftar. Tentunya yang diambil darahnya ASN yang sehat ya, yang sehat tidak bermasalah dengan penyakit seperti diabetes dan sebagainya. Harapannya dengan buat sos ini donor darah bisa bermanfaat untuk sejarah kita yang membutuhkan darah kita. Tentunya kita mengimbau juga ASN yang sehat segera melakukan donor darah. Karena setetnya saudara kita sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Terkadang di PMI itu persediaan darah terbatas. Tentunya kita perlu harus bantu berkontribusi untuk saudara-saudara kita di Jakarta, khususnya umumnya di Indonesia. Tentunya sepertimana nih Pak, apakah akan dibikin buat setahun dua kali atau berapa? Saya sih kepengen saya benar perlu setahun tiga kali ya, setahun tiga kali. Karena kan donor darah jeda waktunya dua bulan sampai tiga bulan. Ketika kita donor hari ini, dua bulan kemudian kita bisa donor kembali. Sebaiknya sih tidak perlu tiga kali, tiga kali, empat kali dalam setahun. Tentunya darah ini sangat dibutuhkan oleh orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang yang sakit saudara kita sangat membutuhkan. PMI tidak bisa berbuat tanpa dukungan kita semua. Dukungan masyarakat, baik donasinya berupa finansial ataupun donasi berupa darah. Ajaran rupanya para ASN apa mengingatkan usia darah di PMI juga mulai berkurang padahal pandemi COVID-19 sendiri Pak? Tentunya saya berharap dari ketiga kepegawaian supaya bisa mengajak. Termasuk inspektorat, bagi yang sehat hukumnya wajib untuk donor darah. Karena ini sifatnya kemanusiaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak orang membutuhkan darah-darah segar, darah-darah kita untuk diterantusikan kepada pasien-pasien yang membutuhkannya. Untuk itu saya himbau seluruh jajaran saya di Jakarta Timur agar yang sehat menurunkan darahnya saat ini secepat mungkin. Karena dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan yang sedang menjalani sakit. Untuk targetnya kita menargetkan 150 kantong darah. Namun kami meminta PMI untuk menyediakan 200, khawatirnya nanti ada lebih yang masuk. Nah untuk target peserta yang mendaftar itu kita menargetkan sekitar 250 orang. Dengan asumsi nanti ada beberapa yang tidak bisa mengikuti. Jadi nanti kriteria kesehatan tetap kita patuhi. Terus kemudian juga karena dia di dalam kondisi seperti ini, kita juga tetap mengikuti protes penanggulan COVID-19. Kondisi seperti ini juga terbaik untuk penduduk sendiri. Artinya yang kawaling minta tadi kalau bisa setahun 3 atau 4 kali. Yang pasti untuk tahun ini kita dua kali. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang diperlukan kita bisa menambahkan. Yang pertama di ulang tahun Jakarta dan nanti di ulang tahun Korpri. Itu sekitar bulan November. Sehingga sudah ada jeda waktu untuk mendondor sekarang untuk mendondorkan di berikutnya. Tiga bulan itu sudah bisa mendondor ulang. Dan juga di hal yang wajib bagi layanan yang sehat. Yang sehat. Karena kalau tidak sehat pasti ditolak juga. Pertama-tama tujuannya untuk memang menjalankan surat tugas donor darah di dalam rangkaus Yogyakarta ya. Terus untuk tidak donor darah sama-sama di lintang. Mengingat konstitusi darah yang ada di PMB ya juga juga sedikit. Harapnya dengan hargan melakukan donor darah ini sangat mudah. Harapannya untuk mengajak para ASN lain ini bang? Ya pertama-tama, insya Allah mudah-mudahan untuk rasa kepedulian ASN terhadap bantuan dia. Kita cuma bisa bantu donor darah. Itulah yang kita lakukan. Semoga rasa pecuni ASN di, khususnya di lingkungan kantor Wali Bota Jakarta Timur, samatan, memperlukan, bisa membantu masyarakat. Ini bermanfaat untuk berjalanan selanjutnya. Iya. Tapi kita ingin berjalanan selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih telah menonton!